Kisah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan khalifah di bumi Yang dengan itu nampaklah makhluk yang dia itu dohirnya bersama para malaikat Tetapi ternyata jiwanya tidaklah bersama mereka Ketika semuanya sujud dari kalangan malaikat Ternyata ada satu yang masih berdiri tegak yaitu iblis Ini adalah ujian Yang dengan ujian itu nampak orang yang makhluk yang hasad Di antara makhluk-makhluk yang ikhlas Demikian pula ujian yang berikutnya Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menempatkan Orang tua kita yaitu Adam dan Hawa Alayhi masyalatu wassalam di syurga Dan mengizinkan mereka berdua untuk menikmati segala yang ada Kecuali hanya satu pohon saja Dan Allah ta'ala mengizinkan syetan untuk menguji mereka Untuk menggoda mereka Sehingga dengan itu nampak karakter asli manusia Yaitu memiliki sifat tamak Dan itu adalah karakter keumuman kita semua manusia Bukan dalam rangka untuk kita menjelek-jelekan nabi Adam dan ibu kita Hawa Karena dengan sebab ujian tersebut Allah subhanahu wa ta'ala Dari sisi lain menampakkan bagusnya karakter manusia Dibandingkan dengan karakter iblis Ketika manusia diuji dan kemudian dihukum Maka manusia kembali kepada karakter aslinya Yaitu Segera untuk taubat kepada Allah ta'ala Dan dengan taubat itu dirajatnya lebih tinggi Sementara iblis ketika diuji dan gagal Dan kemudian diusir dari kerajaan langit Tampak karakter aslinya justru dia semakin sombong Maka barang siapar berbuat dosa Kemudian dia bertobat Maka dia mengikuti karakter asli Sebagai keturunan nabi Adam Ada pun orang yang diuji Kemudian dia semakin menyombongkan diri Dan menjauh Maka dia mengikuti jejak iblis Sebagaimana ini semua dijelaskan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala Di dalam kitab ulfawa'id Dan untuk pembukaan pengajian kita ini Alhamdulillah sudah di Saya sudah diminta oleh Ustaz Muhammad Aji dan juga Ustaz Ahmad Rifai Untuk memberikan tausiyah Setelah sholat subuh Maka di waktu ini kita akan Sekira masuk kepada pembahasan kitab ini Langsung saja kita Masuk kepada halaman yang ke-8 Setelah muqaddimah itu Maka berikut ini adalah Nasihat yang singkat Tentang pentingnya Mengambil sebab-sebab keselamatan Dari ganduan syaitan Dan saya bersyukur Kepada Allah Ta'ala Atas taufiknya dan Perawatannya Kala'ah Yaitu perawatan, bimbingan, tarbiah Dan seterusnya Perlindungan Kemudian saya bersyukur Kepada Syekh kita yang sangat utama Abu Abdullah Zayed Ibn Hassan Al-Wusabi Al-Yamani Habithullah Atas penyemangatan dan dukungan beliau Maka saya mohon kepada Allah Untuk menambahi beliau Sebagian dari karunia Allah Dan untuk membukakan bagi beliau Keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi Disebutkan di dalam kitab-kitab adab Termasuk dari adab pelajar adalah Mendoakan kebaikan-kebaikan Untuk gurunya Dan agar melindungi beliau Dari segala keburukan dan perkara Yang tidak disukai Kita akan masuk kepada Pembahasan Inti pembahasan kita Dengan pertolongan Allah Yang Maha Kirmawan Al-Babul Awal Assyaiton Wasiddatu Adawatihi Wa Magrih Bab yang pertama Tentang Syaitan dan kerasnya Permusuhan dan Makardia Al-Faslul Awal Ta'rifu Syaiton Definisi Syaitan Inna Syaiton Ismuhu Yagulu Ala Hati Totimu Sammah Sesungguhnya Syaitan itu Namanya sendiri sudah menunjukkan Hakikat objek dari nama tersebut Wa huwa ba'idun anil khair Artinya adalah Yang jauh dari kebaikan Kasih rusyar Yang banyak keburukannya Walal alamatu benul azir rahimahullah Assyaiton minasyaton Ay al-bu'ud Syaitan itu dari Syatona Yaitu artinya adalah jauh Ay ba'uda anil khair Yaitu jauh dari kebaikan Aub Minal ha'blit ta'wil Atau Syaitan itu adalah Syatona Yang artinya adalah Tali yang panjang Ka'anahu ta'ala fishar Seakan-akan Dia itu adalah Panjang dan berlama-lama Di dalam keburukan Selesai dari Annihaya Wa qalal imamu benul khairin rahimahullah Wa syaitan fi lughatil arab Mustaqun min syatona Iza ba'uda Syaitan itu di dalam bahasa Arab Lafad ini adalah Pecahan dari syatona Artinya adalah ba'uda Yaitu jauh Dia itu dengan tabiatnya Jauh dari tabiat manusia Sebagaimana pembukaan yang baru saja Saya sebutkan Perbedaan antara karakter Adam Dengan karakter Iblis Wa ba'idun bifistihi Ankulli khair Dengan kefasikannya Dia itu jauh dari Setiap kebaikan Wa qil mustaqun min syatoh Ada yang mengatakan Nunnya itu adalah Ziyadah saja Nun za'idah Tapi intinya adalah Sin alif dengan tok Syatoh Pecahan dari syatoh Li'anahu makhlukun minnar Karena dia diciptakan dari api Wa minum man yakul Kilahuma sohihun fil makna Ada ulemah yang mengatakan Dua-duanya Betul secara maknanya Wa lakinnal awwala asah Akan tetapi yang pertama itu Yang lebih sohih Karena menunjukkan Karakter aslinya Wa alaihi yadullu kalamul arap Dan ini ditunjukkan oleh Kalam arap Ucapan orang arap Kala umayyatu benu abis salat Fi zikri ma utiya sulaimanu Alaihissalam Ketika menyebutkan Apa saja yang diberikan kepada Nabi sulaiman alaihissalam Ayyuma syatona asahu Akkahu Summa yurqa fisijni wal aglali Syaitan manapun Syaitin Yaitu Yang jauh dari kebaikan itu Asah mendurhakainya Ini menunjukkan apa Memang dia itu Tolafis syar Akah Maka Beliau akan menangkapnya Kemudian Kemudian dia itu Akan dilemparkan Kedalam penjara Dan Kedalam belenggu Belenggu Fakal ayyumah Syatona Walam yakul Ayyumah Syait Seandainya Nunnya itu Tambahan Misaya Nunnya itu Hilang Dan alifnya itu Berubah menjadi Hamzah kotak Karena dia adalah Sebagai isim fa'il Tapi ketika Disini menjadi Syatin Ayyumah Syatin Berarti Apaan nunnya Memang asli Naat artinya Adalah menjauh Bisuat Boleh jadi Suat ini adalah Nama wanita Seringnya adalah Nama wanita Menjauhkan Si suat jarimu Nawa Syatoni Nawa Ini adalah Biji dari Kurma Tapi boleh jadi Yang diinginkan Bukan itu Nawa Yang diinginkan Disini adalah Dari apa Dari Niyah Yaitu niat Niat Keburukan Keburukan Fabanat Maka dia pun Menjadi terpisah Bana Artinya terpisah Atau bana Artinya jelas Tapi Yang diinginkan Disini adalah Yang pertama Yaitu terpisah Dalam keadaan Hati saya Senantiasa Terikat dengan Suat Si wanita itu Saya menjauh Saya tidak mau Berbuat Keburukan Dengan dia Tapi hati saya Selalu terikat Dengan dia Menjauh Dengannya Jalan yang Jauh Dikatakan Tasyaiton Mengerjakan Perbuatan Syaitan Seandainya Itu dari Syaitan Nonnya itu Tidak asli Ini saya Jadi Tasyaito Selesai dari Tafsir Ibnu Gathir Al-Faslusani Berarti Inti syaitan Adalah apa Yang jauh Dari kebaikan Atau Berlama-lama Di dalam Keburukan Al-Faslusani Apsamu Syaitan Pasal yang Kedua Adalah Jenis-jenis Syaitan Inna Syaitina Salah Satu Aksam Syaitan Itu Ada Tiga Macam Minal Jinn Wa Minal In Si Wa Minal Hayawan Ada dari Kalangan Jin Ada dari Kalangan Syaitan Manusia Dan Ada dari Kalangan Binatang Dan Seperti itulah Kami menjadikan Untuk Setiap Menjadikan Atau apa Membuat Menciptakan Untuk setiap Nabi itu Musuh Dari Kalangan Syaitan 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 Manusia Dan Jin Sifatnya Apa Boleh jadi Yuhi Ini adalah Sifat Boleh jadi Dia itu adalah Hal Dan Hal itu Lebih kuat Karena Dia adalah Jumlah Wakiah Ba'dah Ma'rifah Hal Dalam Keadaan Sebagian Setan Itu Mewahyukan Atau Membisikkan Perkataan Perkataan Yang dihias-hiasi Untuk menipu Kepada Setan Yang lain Ini Menunjukkan Setan Ada dua Sekarang Yaitu Manusia Dan Jin Dan Nanti Akan Disebutkan Dari Kalangan Binatang Jauh Berdasarkan Pendapat Yang Sohe Yaitu Pendapat Yang Pertama Oleh Karena Itulah Orang-orang Arab Menamakan Setiap Makhluk Yang Suka Membangkang Tamarot Suka Membangkang Dari Kalangan Jin Ataupun Manusia Ataupun Hewan Sebagai Setan Dan Seperti Itulah Kami Jadikan Setiap Nabi itu Memiliki Musuh Dari Kalangan Setan-setan Manusia Dan Jin Dalam Keadaan Sebagiannya Memisikkan Perkataan Perkataan Yang Diliasi Untuk Menipu Bagi Sebagian Yang Lain Wafimus Nadil Imami Ahmad An Abidharin Radiyallahu Anhu Qala Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Abadhar Siapa Nama Abudhar Siapa Yang Mau Tunjuk Jari Abudhar 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 Juntuh Bin Junajah Al-Ghifari Barakallahu Fik Taman Radiyallahu An Qala Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Untuk Ada anak-anak Yang hadir Siapa Nama Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Siapa Anak-anak Yang Mau Tunjuk Jari Ayo Ahlu Sunnah Berani Ya Muhammad Ben Siapa Muhammad Ben Betul Ben Abdullah Taman Muhammad Abidillah Al-Hashimi Al-Qurashi Darokallah Fik Taman Ya Abadhar Ta'awad Billahi Min Syaitin Al-Ingsi Wal-Jini Wahai Abu Dhar Mohonlah Perlindungan Ta'awad Tafa'al Wazan Tafa'al Maknanya adalah Tolabu Al-Fi'il Seperti apa Istaid Ini sama Ta'awad Meminta Seperti apa Tawassal Tawassul Mencari Wasilah Kedekatan Tasafu Mencari Syafa'at Yaitu Tolab Mohonlah Perlindungan Kepada Allah Dari Setan Setan Manusia Dan Jin Fakurutu Awalil In Syayatin Ya Ramukah Saya bertanya Apakah Manusia Juga Memiliki Setan Yaitu Dari Kalangan Manusia Ada Setan Juga Rasulullah Menjawab Iya Kita Sebutkan Di dalam Ceratan Kaki Disini Bahwasanya Hadis ini Ndo'if Jiddan Ndo'if Jiddan Dengan sebab Adanya Ali bin Yazid Al-Alhani Dia adalah Mungkarul Hadis Dan juga Datang dari Riwayat yang lain Punya Imam Ahmad Juga Dia juga Ndo'if Jiddan Karena Ada Ubayt ibn Khash Dan dia adalah Majuhul Al-Ain Dan juga ada Abu Umar Ad-Dimashti Dia adalah Matruh Berarti Sanatnya Dua-duanya Untuk Ibn Jiddan Wafisahi Muslim Punya Sutra Kemudian ada Wanita yang Melewati dia Dengan jarak Yang dekat Jarak di Sekitar tempat Sujud dia itu Dan juga Atau Himar Keledai Atau Anjing yang Hitam Ini menyebabkan Sholatnya Batal Ataukah Sholatnya itu Sekedar Pahalanya Berkurang Kalau Tiga ini Wanita Ataupun Keledai Ataukah Anjing hitam Maka ini adalah Kato'ul Butlan Sebagaimana Dirojihkan oleh Syekhun Ayah Yahabitahullah Di dalam jaras beliau As-Sunanusugrah Al-Bayhaqi Sholatnya jadi Batal Tetapi Kalau Yang mengotong Yang Melewati Dia Adalah Mungkin Anak Laki-laki Atau Anak Perempuan Kecil Atau Kucing Maka ini adalah Kato'ul Nuksan Pahalanya Berkurang Tidak Sampai Batal Semuanya Tidak Boleh Lewat Di depan Orang Yang Sholat Kecuali Agak Jauh Saya bertanya Wahai Rasulullah Apa Urusan Anjing Hitam Ini Kenapa Dia Dibedakan Dengan Anjing Merah Dan Anjing Kuning Rasulullah Menjawab Anjing Hitam Itu Adalah Setan Jadi Ada Juga Setan Dari Kalangan Binatang Yang Dijuluki Dengan Diwanul Ilim Bahasanya Umar 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 Dib Dib Tidak Pernah Naik Kuda Romawi Birdaun Ia adalah Kuda Bangsawan Romawi Maka Mulailah Kuda Ini Menyombongkan Diri Conkak Fajalala Yadribuhu Falayazdadu Illa Tabachtura Mulai Umar Itu Tidaklah Beliau Memukul Kuda Ini Kecuali Justru Dia Bertambah Sombong Fana Zalaan Maka Umar Pun Turun Dari Kuda Ini Wakal Beliau Mengatakan Ma Hamaltumuni Illa Ala Syaitan Kalian Tidak Memikulkan Saya Kecuali Di atas Seekor Syaitan Ma Nazaltu Anhu Hatta Angkartu Hatta Angkartu Nafsi Saya Tidak Turun Dari Kuda Ini Kecuali Sehingga Saya Mengingkari Diri Saya Sendiri Makhluk Apa Ini Baik Isna Dulu Soheh Kata Imam Ibnu Kafir Iya Disebutkan Dalam Kecatan Kaki Memang Sanat Ini Adalah Soheh Dengan Penelitian Baik Selesa Jadi Tafsir Ibnu Kafir Dan Kisah Umar Ini Ada Kelanjutannya Dan Bagus Tapi Ini Pembahasannya Di Dalam Hamawiyah Dalam Syarah Hamawiyah Al Faslusani Kuturatu Makris Syaiton Sepertinya Ini Salah Pasal Ketiga Harusnya Pasal Yang Ketiga Bahayanya Makar Syaitan Sesungguhnya Allah Ta'ala Telah Mengingatkan Para Hambanya Tentang Kerasnya Permusuhan Syaitan Permusuhan Sesama Manusia Masih Mungkin Untuk Dicari Penyelesaian Dan Penghentian Dan Perdamaian Ada pun Dengan Syaitan Itu Tidak Mungkin Kecuali Syaitannya Melepaskan Diri Dari Sifat Kesyaitanan Dia Sebagaimana Insyaallah Akan Dibahas Itu Di Dalam Buku Ini Syaitan Berkata Wahai Allah Maka Disebabkan Baknya Adalah Bak Sababiyah Alas Soab Yang lain Mengatakan Baknya Adalah Bak Uluk Qasam Tapi Yang betul Adalah Sababiyah Ya Allah Disebabkan Karena Engkau Menyesatkan Saya Ini Buruknya Sudut Pandang Syaitan Justru Menganggap Allah Yang Menjadi Penyebab Pastilah Saya Menyesatkan Duduk Mengintai Mereka Di Atas Jalan Yang Lurus Untuk Menghalangi Kemudian Pasti Saya Benar-benar Akan Mendatangi Mereka Dari Alah Depan Mereka Yaitu Saya Jadikan Mereka Merasa Ragu Terhadap Hari Kiamat Terhadap Akhirat Dan Dari Belakang Mereka Yaitu Saya Jadikan Indah Perhiasan Perhiasan Dunia Sehingga Mereka Selalu Candong Kedunia Juga Saya Akan Mendatangi Mereka Dari Arah Kanan Dan Kiri Mereka Dari Arah Kanan Dijidikan Malas Untuk Beramal Soleh Dari Arah Kiri Dijidikan Bersemangat Untuk Berbuat Kepatilan Dan Engkau Tidak Mendapatkan Kebanyakan Mereka Itu Bersyukur Ini Menunjukkan Bahwasannya Setan Tahu Diantara Tujuan Penciptaan Adalah Agar Manusia Itu Bersyukur Kepada Allah Ta'ala Setan Mengatakan Apa Pandangan Engkau Wahai Allah Ini Menurut Sebagian Mufassirun Yang lain Mengatakan Arah Aitaka Ayak Birni Kabarkan Kepada Saya Tentang Makhluk Yang Engkau Muliakan Dia Di atas Saya Pasti Ya Allah Kalau Engkau Mengakhirkan Saya Sampai Kehari Kiamat Mengakhirkan Ajal Saya Saya Pasti Akan Menggelincirkan Keturunan Dia Kecuali Sedikit Saya Mayoritasnya Akan Ikut Saya Allah Berfirman Pergilah Engkau Yaitu Doamu Telah Dikabulkan Tetapi Tempat Lu Bukan Di Kerajaan Langit Kemudian Barang Siapa Mengikuti Engkau Dari Kalangan Mereka Dari Keturunan Bani Adam Dari Kalangan Bani Adam Maka Sesungguhnya Neraka Jahannam Adalah Balasan Bagi Kalian Semua Dengan Balasan Yang Sangat Banyak Maufur Yaitu Diperbanyak Setiap Kali Apinya Padam Kami Tambahin Untuk Mereka Kejolaknya Kemudian Hasunglah Mereka Yaitu Gudalah Mereka Dari Kalangan Orang Yang Mampu Untuk Mengguda Mereka Dengan Suaramu Para Mufasirun Mengatakan Ini Satu Dalil Tentang Adanya Quran Syaitan Yaitu Apa Nyanyian Dan Alat Alat Musik Di Isyaratkan Di Dalam Ayat Ini Dan Datangkan Kepada Mereka Untuk Menyerang Mereka Apa Itu Kuda Kuda Perang Terkadang Dia Adalah Kuda Perang Terkadang Dia Adalah Pasukan Berkuda Yaitu Pasukan Jalan Kaki Dan Sekutu Mereka Di Dalam Harta Dan Di Dalam Anak Anak Orang Yang Letih Letih Pagi Sore Siang Malam Banting Tulang Untuk Mencari Harta Tapi Ketika Dia Masuk Rumah Tidak Membaca Bismillah Setan Ikut Masuk Dan Tidur Disitu Ketika Dia Makan Tidak Membaca Bismillah Maka Setan Juga Ikut Menikmati Itu Gratis Demikian Pula Di Dalam Masalah Anak Anak Yaitu Kalau Manusia Kalau Seorang Laki Menggauli Mohon Dijauhkan Dari Kedatangan Setan Ketika Kita Sedang Menggauli Istri Kita Dan Terbukti Di Sebagian Tempat Itu Hasilnya Sangat Mengerikan Anak Itu Sebagian Masih Berbentuk Manusia Sebagian Bercampur Dan Berikan Janji Kepada Mereka Janji Janji Palsu Dan Tidak Setan Itu Memberikan Janji Kepada Mereka Kecuali Tipuan Belaka Sesungguhnya Para Hambaku Engkau Tidak Memiliki Kekuasaan Terhadap Mereka Bukankah Yang pertama Adalah Hamba Allah Sebagaimana Yang kedua Hamba Allah Memang Tetapi Hamba Yang kedua Ini Adalah Yaitu Bukan Semata-mata Ubudiyah Kepada Rububiyah Allah Tetapi Ubudiyah Kepada Uluhiyah Orang Yang memang Mau Beriman Dan Menyembah Allah Semakin Bagus Ibadahnya Maka Dia akan Semakin Diselamatkan Dari Setan Kenapa Karena Janji Ini Karena Berita Ini Digantungkan Kepada Sesuatu Isim Ibadah 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 Isim Mustab Dari Abadah Ya Budu Ibadah Ini Menunjukkan Bahwasannya Isim Mustab Disini Sebagai Illah Dari Janji Atau Berita Tersebut Berarti Apa Semakin Bagus Ubudiyah Orang Itu Semakin Lemah Tipu Daya Syaitan Kepada Dirinya Tapi Semakin Malas Dia Beribadah Maka Semakin Kuat Tipu Daya Syaitan Terhadap Dirinya Dan Insya Allah Nanti Ada Keterangan Di Ayat Yang Lain Dan Cukuplah Rabbu Itu Sebagai Wakil Sebagai Yang Menurusi Dan Memelihara Aslinya Adalah Rabbu Sebagai Fa'il Tetapi Dia Itu Majrur Lahdan Wafu'un Hukman Dikarenakan Ada Ba'za Idah Ini Atau Ba'asilah Tidak Ada Geraguan Bahwasanya Tipu Daya Tipu Daya Syaitan Itu Kama Kualah Allah Ta'ala Sebagaimana Yang Allah Ta'ala Firmankan Inna Kaidah Syaitan Ika La Ba'ifa Sesungguhnya Tipu Daya Syaitan Itu Lemah Tapi Lemah Bukan Menyebabkan Kita Menyepelekannya Disebutkan Dalam Ceratan Kaki Kualal Imam Benu Jaririn Rahimah Allah Yakni Bikai Dihi Makadabihil Mu'mini Yang Dimaksudkan Dengan Tipu Daya Syaitan Tadi Adalah Tipu Daya Yang Dia Buat Untuk Menggelincirkan Orang-orang Yang Beriman Min Tahzibihi Awliya'ahu Minal Gufari Billah Ala Rasulihi Wa Awliya'ihi Ahlil Imani Tahzibihi Haknya Ini Kembali Kepada Syaitan Yaitu Syaitan Mengumpulkan Tahzib Mengumpulkan Para Wali Dia Para Penolong Dia Dari Kalangan Orang-orang Yang Mengingkari Allah Ala Rasulih Untuk Menyerang Untuk Memusuhi Rasulih Dan Para Wali Allah Dari Kalangan Orang-orang Yang Beriman 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 Kepada Allah Maknanya Adalah Allah Berfirman Maka Kalian Orang-orang Yang Beriman Jangan Kalian Takut Kepada Para Wali Syaitan Men Mensifati Mereka Dengan Kelemahan Karena Mereka Tidak Berperang Dalam rangka Mengharapkan Pahala Dan Tidak Pula Mereka Meninggalkan Peperangan Melawan Muminin Dikarenakan Takut Kepada Hukuman Allah Maka Ini Adalah Lemah Berperang Tidak Diatas Akidah Yang Suhiha Ini Adalah Lemah Mereka Itu Hanyalah Berperang Dikarenakan Fanatisme Fanatisme Kelompok Atau Kedaerahan Atau Karena Denggi Kepada Kau Muminin Dikarenakan Karunia Yang Allah Berikan Kepada Kau Muminin Sementara Orang-orang Yang Beriman Orang Yang Berperang Diantara Mereka Itu Berperangnya Adalah Mengharapkan Besarnya Pahala Allah Maka Semangatnya Sangat Membara Kalaupun Mati Tidak Apa-apa Langsung Surga Seluas Langit Dan Bumi Dengan 100 Derajat Atau Lebih Kemudian Disebutkan Disini Terima Meninggalkan itu Maju karena Allah Mundur juga karena Allah Dan tidak berani berperang juga karena Allah Dia berperang di atas ilmu dan keterangan yang sangat bagus Yang sangat kuat Basiroh kata Syekhul Islam adalah Al-ilmu wal-bayinat Terkadang berperang karena dalilnya jelas dan fatwanya jelas Terkadang mundur ke belakang tidak mau melanjutkan Karena ada fatwa yang berfatwa lain dengan sebab yang lain Betul-betul dibangun di atas ilmu Dia betul-betul tahu apa yang akan dia dapatkan di sisi Allah Kalau dia terbunuh Dan juga dia tahu apa yang akan dia dapatkan Yaitu berupa harta rampasan perang Dan kemenangan Kalau dia selamat Demikian pula kalau tidak mau berperang Itu juga di atas basiroh Sementara orang kafir Dia berperang sekaligus Dia betul-betul menghindar dari pembunuhan Maka perangnya itu bukan apa Peperangan yang sodik Karena dia sendiri takut mati Dan juga putus asa Keputus asaan dari hari kiamat Tidak mengharapkan kenikmatan setelah kematian Maka orang kafir itu adalah orang yang lemah dan takut Selesai dari tafsiri belu jari Kita kembali ke atas Walaupun tipu daya syaitan itu lemah Tetapi kenyataannya Tusukannya itu sangat keras Dan korbannya itu sangat banyak Itu kenyataannya Sebagaimana firman Allah Ta'ala Menukilkan ucapan iblis tadi itu Dan engkau tidak mendapatkan Kebanyakan mereka itu bersyukur Di kasih nikmat justru semakin apa Jauh dari kebaikan dan semakin membangkang Ketika diuji dengan keburukan Justru menjadi semakin mengingkari Allah Ini kebanyakan manusia Yaitu Iblis mengatakan Ketika saya melakukan itu Saya menguji mereka Dari depan dan belakang Dari kanan dan kiri Engkau ya Allah Tidak mendapatkan Dan kebanyakan manusia itu Bersyukur Karena pengaruh dari Bisikan-bisikan saya Kepada mereka Wasa ini adalah Satu bisikan Was-wasa ini adalah Yaitu banyak bisikan dia Dan Penyesatan yang saya lakukan Untuk mereka Selesai dari Fakful Qadir Demikian pula yang difirmankan oleh Allah Menukilkan dari Iblis Di dalam ayat yang lain Baru saja Iblis mengatakan Kabarkan kepada saya Ya Allah Pentang orang ini Yang telah engkau muliakan Melebihi saya Pastilah kalau engkau mengakhirkan Ajal saya Sampai hari kiamat Saya pasti akan Menggelincirkan Keturunannya Kecuali sedikit saja Ternyata yang selamat Hanya sedikit Dari bermilyar-milyar Atau entah berapa manusia itu Yang selamat Hanya sedikit Maknanya adalah Iblis mengatakan Kabarkan kepada saya Tentang orang yang engkau Muliakan dan engkau agungkan Melebihi saya Kalau engkau memberikan saya Nazir Penundaan Penundaan ajal Pastilah saya akan Menyesatkan keturunannya Kecuali Sedikit dari mereka Yang selamat Selesai dari Tafsiri Bulu Kasir Dan juga Seperti mana firman Allah Ta'ala Yang banyak dibaca oleh Kaum muslimin Tetapi banyak dari mereka Yang tidak memahami Isinya dan peringatan Yang ada di dalamnya Bukankah aku telah Memerintahkan kepada kalian Wahai Bani Adam Agar kalian Jangan menyembah Setan Sesungguhnya Setan adalah musuh Yang jelas Bagi kalian Sudah sangat jelas Bagaimana dia itu Kalian taati Bisikan-bisikan dia Dan sembahlah aku Inilah jalan yang lurus Orang banyak meminta Siratul Mustaqim Tetapi Mereka memilih Untuk menyembah Selain Allah Padahal Inilah siratul Mustaqim Yaitu Tauhidul Uluhiyah Untuk Allah Ta'ala Dan sungguh Setan itu Telah banyak Menyesatkan Kelompok-kelompok Dari kalian Kelompok-kelompok Yang banyak Dari umat manusia Telah disesatkan Oleh Setan Maka kenapa Kalian tidak Memikirkan itu Ketika akal Dihabiskan Untuk memikirkan Dunia Maka Jangan heran Kalau dia lalai Kepada urusan akhirat Sebagaimana Orang-orang kufar Yang akalnya Dihabiskan Untuk memikirkan Masalah komputer Atau masalah Bagaimana Terbang ke Gak tau kemana Ke bulan Gak tau di bulan Ada pas apa-apa Untuk apa terbang ke bulan Pohon pun gak ada Dan memikirkan Perkara yang paling kecil Yaitu sampai tingkat nano Tapi apa Tetapi Ya karena Sudah Dihabiskan Untuk itu Maka untuk akhirat Dia tidak paham Dia hanya memahami Bahwasannya Bahwasannya Yang namanya Tuhan itu adalah Seperti rokok Ada Tiga bagian Kalau satu bagian Hilang maka tidak Sempurna Maka perlu yang namanya Tiga bagian dari Tuhan itu Ini adalah perkara Yang betul-betul Akal itu Tidak mampu Memahaminya Karena memang ini adalah Tidak masuk akal Ini kebanyakan manusia Tidak memikirkan Karena akalnya Sudah dihabiskan Untuk dunia Dan sungguh Setan itu Telah menghalangi Kelompok Makhluk-makhluk Yang banyak Dari kalian Menghalangi Dari ketaatan Kepadaku Menghalangi Untuk Dia Mentauhidkan Aku Di dalam Uluhiyah Mengesahkan Aku Dalam Uluhiyah Sehingga Justru Mereka Menyembah Setan itu Dan mereka Mengambil Sesembahan Sesembahan Selain aku Untuk mereka Sembah Selesai dari Tafsir At-Tabari Intinya adalah Yang selamat Memang sedikit Maka Jangan kita Merasa sedih hati Dikarenakan Sedikitnya jumlah kita Jumlah Orang-orang Yang setia Kepada Tauhid dan sunnah Karena ini memang Sunnatullah Dan juga Seperti mana Firman Allah Subhanah Dan sungguh Lakat Ini Kotnya adalah Tauhid Lamnya juga Tauhid Tetapi Dia adalah Waki Atun Lijawabil Kosa Mil Mahduf Di depannya Ada Sumpah Yang tersembunyi Wallahi Lakat Subhanah Alayhim Iblis Sungguh Iblis Telah Membenarkan Persangkaan Dia Kepada Umat Manusia Maka Manusia itu Semuanya Mengikuti Iblis Kejuali Sekelompok Dari kalangan Muminin Kebanyakannya Tertipu Allah Maksud Maksud Dari Ayat ini Adalah Tanbihul Muminin Iblis Iblis Allah Mengingatkan Muminin Tentang Tipu Daya Tipu Daya Setan Walaupun Lemah Tetapi Ternyata Korbannya Sangat Banyak Menunjukkan Manusia Itu Yang Dirinya Sangat Lemah Wasu'i Apibati Acba'i Dan buruknya Kesudahan Para pengikut Setan Menjadi Penghuni Neraka Yang Menyalah Untuk apa Ini Diingatkan Liah Daruh Agar Orang-orang Yang Beriman Mewaspadai Setan Menjauh Dari Setan Dan Agar Mereka Senantiasa Sadar Dan Terjaga Terhadap Tipu Daya Setan Sehingga Mereka Tidak Terjatuh Kedalam Jaring Waswasah Dari Setan Syarat Yaitu Jaring Jaring Jebakang Dari Waswasah Setan Bisikan Bisikan Dia Maka Maknanya Adalah Anasyaitan Sawala Lil Musyrikin Bahasanya Setan Itu Memberikan Tipu Daya Kepada Kaum Musyrikin Atau Sawala Lil Mumassil Bihim Halal Musyrikin Atau Setan Itu Menggoda Atau Membuat Tipu Daya Kepada Orang Yang Semacam Dengan Mereka Tentang Keadaan Kaum Musyrikin Mumassil Bihim Yaitu Yang Menggambarkan Keadaan Mereka Atau Kalau Mumassil Berarti Yang Digambarkan Dari Keadaan Mereka Digambarkan Apanya Yaitu Keadaan Kaum Musyrikin Apa Keadaan Kaum Musyrikin Al Isra Kabil Mun Mereka Berbuat Syirik Kepada Zat Yang Memberikan Nikmat Tidak Mentauhidkan Allah Yang Memberikan Nikmat Itu Kepada Mereka Wah Atau Dicampur Dengan Obat Nyamuk Atau Dicampur Dengan Kotoran Kotoran Lembu Seperti yang Anda baca di Surat Kabar Dan Lain Lain Itu Yang Penting Apa Mengeluarkan Gas Yang membuat Orang Jadi Akalnya Terbang Yaitu Untuk Mabuk Padahal Ini Adalah Sangat Buruk Dan Menjijikan Tapi Setan Yang Membuat Tampak Indah Dan Nikmat Sehingga Manusia Itu Mengangan Angankan Perkara Yang Buruk Tadi Itu Dan Setan Telah Merasakan Bahwasannya Mereka Itu Banyak Tertipu Tawassam Yaitu Mengetahui Adanya Tanda Tanda Ini Tawassam Merasa Banyak Manusia Yang Akan Masuk Kedalam Tipuan Dia Maka Dia Yakin Banyak Yang Tertipu Memang Maka Setan Pun Melemparkan Bisikan Bisikannya Kepada Mereka Dan Setan Menjadikan Orang Orang Itu Membenci Nasihat Nasihat Orang Orang Soleh Dari Kalangan Manusia Maka Setan Membenarkan Persangkaan Dia Tawassam Tadi Tentang Manusia Bahwasannya Manusia Nanti Akan Menyambut Seruan Setan Lalu Mereka Menerimanya Dan Mereka Akan Berpaling Dari Kebalikan Itu Kebalikan Apa Yang Dijakwahkan Oleh Syaitan Ini Harusnya Mengetahui Besarnya Fitnah Setan Maka Barang Siapa Terjatuh Kedalam Jaring Jebakan Setan Dan Tidak Lepas Dari Jebakan Tadi Itu Dia Akan Menyesal Dan Di Waktu Dimana Penyesalan Itu Tidak Bermanfaat Lagi Yaitu Apa Ketika Sudah Mati Penyesalan Sia-sia Ini Di Dan setelah Kematian Memang Itu Adalah Awal Dari Fasa Kiamat Dan Syaitan Berkata Ketika Segala Urusan Telah Diputuskan Sesungguhnya Allah Telah Memberikan Janji Yang Benar Kepada Kalian Dan Saya Juga Memberikan Janji Kepada Kalian Lalu Saya Selisihi Janji Itu Saya Tidak Memenuhinya Saya Tidak Punya Kekuasaan Apa Apa Terhadap Kalian Hanya Saja Saya Memanggil Kalian Lalu Kalian Memenuhi Panggilan Saya Saya Tidak Paksa Tapi Kalian Yang Mau Maka Jangan Kalian Mencelah Diriku Tapi Celahlah Diri Kalian Sendiri Maka Tidak Tidak Mampu Menolong Kalian Dan Kalian Juga Tidak Mampu Menolong Diriku Sesungguhnya Aku Mengingkari Kesirikan Yang Kalian Perbuat Terhadap Diriku Sebelum Ini Maka Allah Menutup Dengan Ucapan Ini Sesungguhnya Orang-orang Zolim Tadi Mereka Akan Mendapatkan Siksaan Yang Pedih Orang Yang Zolim Orang Yang Meletakkan Ibadah Bukan Pada Tempatnya Meletakkan Ketaatan Bukan Pada Tempatnya Syaitan Yang Mana Dia Itu Adalah Sebab Segala Keburukan Yang Akan Terjadi Dan Yang Pernah Terjadi Di Alam Semesta Ini Sebagai Sebab Tapi Tidak Mau Bertanggung Jawab Dia Mengajak Bicara Penduduk Neraka Sekaligus Dia Berlepas Diri Dari Mereka Tidak Mau Tanggung Jawab Menolong Orang Yang Taat Kepada Dirinya Ketika Segala Urusan Telah Diputuskan Dan Penduduk Syurga Masuk Kedalam Syurga Dan Penduduk Neraka Juga Masuk Kedalam Neraka Yaitu Sesungguhnya Allah Telah Memberikan Janji Yang Benar Kepada Kalian Melalui Lisan Para Rasul Lalu Kalian Tidak Mau Menaatinya Seandainya Kalian Itu Taat Kepada Para Rasul Atau Kembali Ke Allah Kalau Kalian Taat Kepada Allah Nisaya Kalian Mendapatkan Kemenangan Yang Besar Kejayaan Yang Besar Karena Janji Allah Adalah Benar Dan Pasti Angka Ini Harusnya Tidak Perlu 425 Ini Saya Menjanjikan Kebaikan Untuk Kalian Kemudian Saya Menyelisihi Janji Kepada Kalian Itu Eh Lam Yahsul Walan Yahsul Alakum Maman Naituk Bi Yaitu Tidak Terjadi Dan Tidak Akan Terjadi Apa Yang Telah Saya Janjikan Kepada Kalian Berupa Angan Angan Yang Batillah Angan Angan Yang Akan Segera Sirna Batil Artinya Adalah Fani Akan Segera Lenyap Saya Tidak Memiliki Kekuasaan Apa Apa Atau Sultan Yaitu Argumentasi Yaitu Berupa Argumentasi Yang Mendukung Perkataan Saya Tidak Ada Bukti Apapun Dari Janji Saya Itu Hanya Saja Saya Mengajak Kalian Lalu Kalian Memenuhi Seruan Saya Inilah Puncak Dari Apa Yang Ada Pada Diriku Tidak Lebih Dari Ini Apa Itu Saya Mengajak Kalian Kepada Apa Yang Saya Inginkan Dan Saya Memperindah Itu Untuk Kalian Lalu Kalian Yang Menyambut Seruan Saya Tadi Untuk Mengikuti Hawa Nafsu Kalian Sendiri Dan Dan Syahwat Kalian Maka Apabila Keadaannya Memang Seperti Ini Gambarannya Maka Maka Jangan Jangan Mencelah Mencelah Diriku Tetapi Celah Diri Kalian Sendiri Kalianlah Sebab Yang Sebenarnya Melemparkan Tanggungjawab Kepada Manusia Maka Kalian Akan Terkena Al-Madar Yaitu Polos Peredaran Di dalam Perkara Yang Mengharuskan Hukuman Semuanya Kembalinya Kepada Diri Kalian Sendiri Majar Tempat Kembali Saya Tidak Mampu Menolong Kalian Saya Tidak Mampu Untuk Membantu Kalian Menyelamatkan Kalian Dari Kesulitan Yang Sedang Kalian Alami Dan Kalian Juga Tidak Mampu Menolong Saya Masing-masing Dari Pengikut Dan Yang Diikuti Ada Bagian Dari Siksaan Dan Telah Dijelaskan Oleh Imam Ibn Al-Qayyim Rahimah Allah Dalam Torikul Hijratain Bahwasannya Siksaan Yang Terbesar Adalah Untuk Iblis Karena Segala Kejahatan Dialah Yang Mengajak Dan Dia Yang Menghasung Serta Mempermudahnya Sungguh Aku Mengingkari Kesirikan Yang Kalian Perbuat Kepadaku Sebelum Ini Saya Berlepas Diri Dari Perbuatan Kalian Yang Menjadikan Saya Ini Sekutu Bersama Allah Saya Ini Bukan Sekutu Untuk Allah Dan Tidak Wajib Untuk Taat Kepada Saya Ini Ucapan Ketika Di Dalam Neraka Ketika Di Dunia Segala Cara Setan Lakukan Untuk Apa Agar Kita Taat Kepada Dirinya Allah Allah Sesungguhnya Orang-orang Yang Zolim Pada Siapa Sebenarnya Mendolimi Diri Mereka Sendiri Dengan Cara Menaati Syetan Mereka Akan Mendapatkan Siksaan Yang Pedih Dia Kekal Mereka Itu Kekal Di Dalam Siksaan Yang Pedih Tadi Selama Lamanya Untuk Apa Allah Ceritakan Ini Demi Kebaikan Umat Manusia Sendiri Sebelum Itu Terjadi Sebelum Setan Betul-betul Menimbulkan Penyesalan Bagi Kita Maka Allah Ingatkan Nanti Setan Akan Berkata Demikian Ini Termasuk Kelembutan Allah Kepada Para Hambanya Allah Memperingatkan Mereka Dari Mena Ati Syaitan Dan Allah Mengabarkan Jalur-jalur Masuknya Syaitan Yang Dari Jalur Itulah Dia Memasuki Manusia Dan Ini Dijelaskan Panjang Lebar Oleh Ibn Al-Qayyim Dalam Ad-Dawad-Dawak Dan Allah Mengabarkan Tujuan-Tujuan Setan Di Dalam Tempat-Tempat Masuk Tadi Itu Dan Allah Menceritakan Bahwasanya Tujuan Setan Tadi Adalah Untuk Memasukkan Manusia Kedalam Api Neraka Ini Adalah Jamaat Dari Nar Karena Api Neraka Banyak Dan Disini Allah Menerangkan Kepada Kita Bahwasanya Jika Setan Itu Telah Masuk Kedalam Neraka Wahizguh Demikian Pula Tenteranya Telah Masuk Kedalam Neraka Dia Akan Berlepas Diri Dari Pasukannya Sendiri Dengan Perlepasan Yang Sedemikian Besarnya Itu Dia Mengingkari Kesirikan Pengikutnya Tidak Ada Yang Mampu Mengabarkan Kepadamu Berita Seperti Zat Yang Maha Tau Khabir Ini Maksudnya Adalah Allah Yang Maha Tau Kita Dikabari Tentang Kejadian Di Hari Kiamat Manusia Kalau Mengabari Kita Dia Tidak Pernah Masuk Ke Hari Kiamat Tapi Yang Mengabarkan Adalah Allah Sendiri Siapa Yang Mampu Untuk Mampu Mengabarkan Khabir Tidak Mengatakan Al-Khabir At-Tangkir Litafkhim Wat-Ta'zim Dibuat Nakirah Mitlu Khabirin Karena Untuk Tafkhim Membesarkan Wat-Ta'zim Dan Mengagumkan Betul-betul Dia adalah Zat Yang Maha Tau Lagi Maha Agung Dengan Pengetahuan Yang Terbesar Tanpa Ada Batas Dan Ketahuilah Bahwasanya Allah Menyebutkan Di Dalam Ayat Ini An-Nahu Lai Salahu Sultan Bahwasanya Setan Itu Tidak Memiliki Kekuasaan Apa-Apa Tidak Memiliki Argumentasi Apa-Apa Dan Di Dalam Ayat Yang Lain Allah Berfirman Hanyalah Kekuasaan Dia Itu Adalah Terhadap Orang-orang Yang Setia Kepadanya Dan Orang-orang Yang Berbuat Kesirikan Kepadanya Menyekutukan Setan Argumentasi Sultan Kekuasaan Kekuasaan Yang Allah Tiadakan Dari Setan Pada Ayat Yang Sebelumnya Itu Adalah Kekuasaan Hujjah Kekuatan Dalil Maka Setan Itu Sama Sekali Tidak Punya Dalil Tidak Memiliki Argumentasi Terhadap Dakwah Dia Dia Tidak Punya Dalil Apa-apa Itu Tapi Tidak Banyak Orang Yang Taat Hanyalah Puncak Jari Argumentasi Dia Adalah Dia Hanyalah Menegakkan Kerancuan Kerancuan Dan Hiasan Hiasan Yang Dengan Itu Manusia Menjadi Lancang Menjadi Berani Untuk Melakukan Maksiat Maksiat Ada Pun Kekuasaan Yang Allah Tetapkan Di Dalam Ayat Yang Terakhir Disebutkan Tadi Yaitu Kekuasaan Dia Untuk Menghasung Manusia Berbuat Maksiat Maksiat Kepada Wali-wali Setan Betul-betul Disemangati Untuk Berbuat Maksiat Dan Betul-betul Manusia Tadi Taat Kepadanya Betul-betul Setan Itu Mengguncangkan Mereka Untuk Berbuat Maksiat Menggerakkan Hati Dan Tangan Serta Kakinya Untuk Berjalan Menuju Kepada Maksiat Maksiat Mendorong Sebenarnya Manusia Manusia Itu Sendirilah Yang Menjadikan Setan Itu Berkuasa Kepada Diri Mereka Karena Manusia Itu Yang Telah Memberikan Kesetiaan Kepada Setan Dan Menggabungkan Diri Kepada Kelompok Setan Tadi Oleh Karena Itulah Setan Sama Sekali Tidak Punya Kekuasaan Terhadap Orang-orang Yang Beriman Dan Orang-orang Yang Bertawakal Hanya Kepada Allah Selesai Dari Tafsir Imam As-Sakdi Kita Istirahat Sebentar Kemudian Kita Lanjutkan Sampai Menjelang Juhur Insya Allah Alhamdulillah Rabbil Alamin